Intro Ahoy, Assalamualaikum, apa kabar anda pemirsa di awal pekerjaan ini kita kembali bertemu dalam program tangkis tayangan kriminal Sumatera Utara seperti biasa selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi di antaranya Polisi periksa saksi kapal penggelang 7 penyuk senjata disita polisi 280 personil berimub amankan pil guksu Selain berita utama tadi kami juga sudah menyiapkan informasi kriminal lainnya untuk anda Bersama saya Ainul Syahdin, segera kita buka tangkis selengkapnya Intro Pemirsa Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Polres Samosir melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi terkait tenggelamnya kapal KM Sinarbangun di perairan Danotoba Satu diantaranya merupakan nakoda kapal Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polres Simalungun juga Polres Samosir telah meriksa 10 orang saksi dalam peristiwa tersebut Kepala Subbidang Penmas Polda Sumut AKBP MP Naenggolan mengatakan dari 10 saksi diperiksa 4 diantaranya penumpang yang selamat kemudian 2 orang petugas dinas perhubungan dan juga 1 nakoda kapal bernama PS Sagala Menurut MP Naenggolan saat ini masih pemeriksaan pertama sehingga nantinya pihaknya akan melakukan penjadikan lebih lanjut dan menggelar perkara guna mengetahui adanya unsur pidana dibalik tenggelamnya kapal motor Sinarbangun Jadi sampai hari ini Kepolisian melalui Polres Samosir sudah memeriksa ada 10 orang saksi Pertama dari saksi yang selamat dari korban yang selamat sudah kita periksa 4 orang atas nama Rudy Rubowo kemudian Suhendra kemudian Hafni kemudian Sandri Marianto Shanturi kemudian saksi dari pihak Dishub Dinas Perhubungan kita sudah memeriksa 3 orang yaitu Richard Sitanggang Karnila Sitanggang dan yaitu 2 orang kemudian saksi dari pihak Kepolisian juga sudah kita periksa ada sebanyak 3 orang Hingga kini tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD terus melakukan penyisiran di Danau Toba untuk mencari para korban yang sampai saat ini dinyatakan hilang Dari Medan Aminur Rashid Ainews melaporkan Sementara itu pihak Kepolisian terus melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi satu diantaranya anak koda kapal sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan tersangka akan terus bertambah Peristiwa tenggelamnya kapal motor Sinarbangun di perairan Danau Toba pada Senin lalu diperkirakan 192 penumpang yang menjadi korban 3 diantaranya ditemukan tewas 18 penumpang selamat dan ratusan korban lainnya masih dinyatakan hilang Atas kejadian ini pihak Kepolisian daerah Sumatera Utara dan Polres Simalungun juga Polres Samosir telah memeriksa 10 saksi Dari hasil gelar perkara polisi menetapkan anak koda kapal motor Sinarbangun bernama PS Segala sebagai tersangka dan pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa musibah ini Kasubdit Penerangan Masyarakat Humas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan mengatakan petugas kepolisian masih melakukan gelar perkara terhadap kasus yang menewaskan ratusan korban jiwa tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dari dinas perhubungan Jadi status anak kodanya kemungkinan sudah jadi tersangka dan hari ini tim akan melakukan gelar perkara mudah-mudahan tuntas hari ini sudah ada beberapa orang yang akan ditetapkan jadi tersangka Kalau penyebab kecelakaan sendiri apa kan kira-kira hasil penyidikan kita? Sementara kan kita ketahui bersama bahwa kapal itu menganggut penumpang dengan overload tidak sesuai dengan kapasitas kemungkinan ditambah dengan faktor cuaca alam itu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa itu Hingga kini tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD masih terus melakukan penyisiran di Denautoba untuk mencari para korban yang sampai saat ini dinyatakan hilang dari Medan Aminur Rashid Ainews laporkan Di Simalungun Pemirsa Tim Disaster Victim Identification atau DVI Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara sudah menyiagakan sejumlah petugas untuk mengidentifikasi para korban kapal tanggelam di perairan Denautoba Jika para korban berhasil ditemukan jenajah akan dibawa ke rumah sakit Rondahem di Kecamatan Pematang Raya, Simalungun Memasuki hari ketujuh pasca tenggelamnya KAM Sinarabangun di perairan Denautoba sebanyak 184 korban yang dinyatakan hilang masih juga belum ditemukan Waktu pencarian tim Basarnas men direncanakan agar ditambah hingga 3 hari ke depan Untuk melakukan proses identifikasi tim Mabes Polri dan Polda Sumut sudah menyiagakan tim medis jika para korban berhasil ditemukan Seluruh korban akan menjalani proses identifikasi di pos mortem DVI yang didirikan di rumah sakit Rondahem di Kecamatan Raya, Simalungun Memberikan pelayanan khususnya bagi keluarga korban tenggelamnya kapal di sekitaran Denautoba Yang pertama disini adalah poskonya di rumah sakit Rondahem yang ada di Ibu Kota Pematang Raya ini Kami menyiapkan makan minum senek-senek dapur umum kita terbuka 24 jam yang kedua kita juga menyiapkan kamar mandi dan tenda tempat istirahat ada sebelah mana perempuan ada sebelah mana laki-laki ya memang pakai pembet ya yang ketiga kami juga menyiapkan ketika kami mendapatkan jenazah kami mempunyai kewajiban untuk memulangkan jenazah itu kemana permintaan keluarga dan disini ada tim PIVI itu dari Mabes Polri dari Polda untuk mengecek siapa identitasnya jenazah ini Bupati Simalungun menegaskan kepada keluarga yang menunggu jasad korban untuk bersabar menunggu para korban ditemukan pihaknya menyediakan seluruh fasilitas baik dapur umum rohaniwan perawatan jenazah yang meliputi peti jenazah kain kafan hingga ambulans yang siap mengantarkan jenazah sesuai permintaan keluarga dari Simalungun Darmastiawan AINews melaporkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan kapal motor Sinarbangun di perairan Danau Toba meski belum bisa memastikan penyebab kecelakaan kapal namun temuan KNKT bentuk kapal tidak sesuai peruntukannya yakni kapal yang harusnya hanya satu lantai malah dibuat menjadi tiga lantai untuk tempat penumpang dan barang dari hasil investigasi KNKT menemukan kejanggalan dalam dokumen surat sertifikat kapal tidak sesuai dengan wujud asli kapal karena dalam sertifikat kapal motor Sinarbangun hanya memiliki satu lantai saja namun ternyata ada tiga lantai yang digunakan untuk menampung penumpang kapal yang tenggelam di Danau Toba ini juga diduga tidak memiliki peralatan keselamatan yang memadai seperti pelampung alat komunikasi dan alat pemadam pihak KNKT juga berencana akan memintai keterangan ABK kapal dan nakoda yang selamat dan masih dalam penanganan kasus hukumnya oleh pihak kepolisian KNKT belum dapat menyimpulkan penyebab tenggelamnya kapal motor Sinarbangun yang menyebabkan ratusan korban baik yang tewas dan hilang namun KNKT memastikan informasi bahwa kapal kelebihan muatan dan saat bersamaan terjadi cuaca buruk dari Simalungun Darmasti Awan Ainews melaporkan 7 pojok senjata di Sita Polisi informasinya sesaat lagi tetaplah ditangkis visi selamat menikmati